Pemirsa akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Batanghari belakangan ini membuat sejumlah permukiman warga Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari terdampak banjir bandang. Akibat kejadian tersebut ada tiga desa yang terkena banjir dengan jumlah 71 kepala keluarga atau kakak. Beginilah video amatir saat banjir bandang melanda desa Jangga aur Kecamatan Batin 24. Banjir sempat direkam masyarakat setempat pada saat malam hari. Banjir bandang seperti yang terpantau di Kecamatan Batin 24, tepatnya di tiga desa seperti Jangga Aur, Jangga Baru, dan Terentak. Dimana akibat kejadian tersebut menyebabkan ada sebanyak 71 rumah terdampak banjir. Salah seorang warga desa Jangga Aur, RT01 Aryansyah, mengatakan banjir bandang ini sudah berlangsung selama tiga hari untuk di wilayahnya. Namun pada hari kedua air sempat menyurut. Namun akibat curah hujan yang kembali lagi menyebabkan puluhan rumah terendam banjir. Bukan itu saja, akibat kejadian tersebut juga menyebabkan akses jalan menuju sekolah putus akibat genangan air yang sudah mencapai kurang lebih setengah meter. Sementara itu, dirinya mengaku saat ini belum ada upaya penangkulat. ulangan bencana dari pemerintah setempat, sehingga dirinya meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk membantu masyarakat, mulai dari mendapatkan air bersih hingga sembako. Dan dari data sementara yang didapatkan, untuk di desa Jangga Aor ada 60 kakak yang terdampak tepatnya di RT 01 dan 06, dan di desa Terentang ada 11 kakak yang terdampak dari data BBBD, namun untuk di wilayah Jangga Baru masih dalam proses pencarian data. Jonny Firdaus, Cik TV, melaporkan.